Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara sistem biovlog dan sistem RAS Namun bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu update dengan informasi dari kanal ini Lalu like bila kalian suka dengan video ini serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan Dalam berbudidaya ikan tentunya pada saat ini ada begitu banyak sistem yang diterapkan oleh para pembudidaya Dari waktu ke waktu ada muncul sistem-sistem baru yang bermunculan Dan pastinya para pembudidaya semakin jauh meninggalkan sistem konvensional Hal tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Bagi para pemula barang tentu pasti terbiur bila melihat cerita atau tayangan video yang memperlihatkan kesuksesan para pembudidaya dengan sistem yang diterapkan mereka Ingin mencoba dan tentunya ingin pula sukses Namun perlu teman-teman ketahui kesuksesan yang ditampilkan adalah hanya sebagian kecil dari beribu kegagalan yang dialami Pada kenyataannya perlu ketelatenan dan kegigihan untuk mencapai puncak kesuksesan tersebut Namun teman-teman harus terus semangat dan terus mencari referensi serta yang pastinya belajar dari kegagalan untuk dijadikan pengalaman sebagai guru yang paling hebat Pada kesempatan ini saya akan membandingkan antara sistem biovlog dan sistem ras Supaya teman-teman tidak bingung ingin menentukan atau menerapkan sistem yang mana untuk usaha teman-teman Baiklah pertama kita harus mengenal apa itu sistem biovlog dan sistem ras Sistem biovlog adalah sistem yang digunakan dalam pembudidayaan ikan dengan teknik rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen Dan memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dapat meningkatkan kecernaan ikan Prinsip dasar biovlog adalah mengubah senyawa organik dan anorganik Yang berdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi masa sluts berbentuk biovlog Perubahan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bakteri pembentuk kumpalan sebagai biovlog Sementara sistem ras atau Re-Circulating Aquaculture System Adalah teknologi penerapan sistem budidaya ikan secara intensif Dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus-menerus Pemanfaatan ini meliputi fisika filter, biologi filter, ultraviolet, dan generator oksigen Untuk teori lebih lengkapnya teman-teman bisa searching di google atau di youtube sebagai bahan kajian Yang ingin saya bahas adalah kedua sistem ini mana yang lebih baik Baiklah teman-teman, kedua sistem ini sekarang sedang menjadi buah bibir dan primadona bagi para pembudidaya ikan Tentunya bagi mereka yang menerapkan salah satu sistem tersebut tentunya akan mengunggulkan sistem mereka masing-masing Namun kita akan menilai dari aspek sebagai pemula dalam pembudidayaan Yang pertama akan kita perbandingkan adalah biaya Untuk biovlog terhitung akan lebih murah dalam biaya tentunya Dalam pembuatan infrastruktur, biovlog hanya memerlukan biaya pembuatan kolam Serta pembelian aerator udara serta probiotik dan vitamin ikan Sedangkan untuk sistem ras, untuk pemasakan instalasi memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem biovlog Bisa jadi 10-20 kali lipat dari sistem biovlog Bila biovlog cukup dengan 500 ribu, sedangkan ras bisa mencapai 10-15 juta rupiah Yang kedua perawatan air Untuk perawatan air, biovlog lebih rumit teman-teman Dalam perlakuannya, biovlog teling terjadi permasalahan pada airnya Bila kita tidak teliti dan ekstra hati-hati, maka air kolam biovlog akan sangat menjadi masalah untuk ikannya Dan mudah membuat ikan stres Sedangkan sistem ras tidak memerlukan perawatan ekstra Yang terpenting adalah sirkulasi air terus berjalan, maka kolam akan baik-baik saja Yang ketiga, resiko kematian Untuk biovlog, resiko kematian lebih tinggi dibandingkan dengan sistem ras Mengapa demikian? Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perawatan air lebih sensitif dibandingkan sistem ras Bila kita kurang hati-hati, maka akan membuat ikan stres dan berujung kematian Yang keempat, ikan apa yang cocok? Nah ini penting teman-teman, sebelum kita menerapkan sistem Maka kita harus menentukan ikan apa yang akan kita pelihara Untuk biovlog, ikan yang paling cocok adalah ikan lili Mengapa demikian? Sebab ikan lili lebih tahan akan lingkungan yang ekstrim Bila teman-teman memelihara nila, maka teman-teman harus rutin mengontrol vlog di dalam kolam Sedangkan untuk ras sendiri yang cocok adalah ikan nila Sebab secara habitat, ikan nila adalah ikan air deras yang memerlukan sirkulasi air yang baik Dan yang kelima adalah kepadatan tebar benih Sebenarnya untuk kedua sistem mengunggulkan dapat dilakukan dengan tebar padat Namun perlu teman-teman ketahui dalam memelihara ikan, jangan tergiur dengan tebar padat Sebab selain memiliki resiko yang lebih tinggi, akan kematian hal tersebut juga akan menambah biaya Serta bila terjadi masalah, kerugian akan semakin besar Ada baiknya teman-teman melakukan tebar benih dengan kepadatan yang normal Supaya lebih aman dan perawatan lebih mudah Lalu, mana yang lebih menguntungkan? Itu semua tergantung dari niat dan semangat kita dalam menerapkan sistem Tentunya, kedua sistem memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing Dan saat kita menerapkan sistem apa yang mesti kita lakukan Sebaiknya semua dilakukan sesuai dengan lingkungan dan sumber daya yang ada Nah, itulah teman-teman gambaran sedikit tentang sistem biovlog dan RAS Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya Supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silakan komentar di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh